Sebelum memasuki kam utama Mo, Jitian Sing tidak mengira Chang Yu akan bersembunyi di sini. Lagi pula, semua orang mengira Chang Yu sedang menjaga kam utama Mo di luar Celestial Wolf Pass. Kejutan yang menyenangkan hanya untuk Jitian Sing. Dia telah bersiap untuk menemukan Chang Yu ketika Chang Yu berada di Istana Komandan. Chang Yu dikejutkan oleh suaranya. Dia segera mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Tatapannya menembus kabut merah tua dan menatap lurus ke arah Jitian Sing. Ekspresinya langsung berubah. Itu kamu, Jitian Sing. Chang Yu mengerutkan keningnya dengan keras. Mata ungunya bersinar dengan ganas saat tubuhnya mengeluarkan amarah yang kuat dan niat membunuh. Dia jelas tidak menyangka Jitian Sing akan datang ke Gunung Naga Ikan dan menyusup ke Istana Bawah Tanah Istana Komandan. Kursi ini tidak berada di luar Celestial Wolf Pass dan sengaja disembunyikan di Istana Bawah Tanah Gunung Ikan Naga. Saya juga menyembunyikan beritanya. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Berbicara, apakah ada yang membocorkan berita itu? Dia menatap Jitian Sing dengan marah dan bertanya dengan nada gelap. Saat keberadaannya terungkap, reaksi pertamanya adalah ada yang membocorkan kabar tersebut. Itu sebabnya dia sangat marah. Jitian Sing mengikuti kata-katanya dan mencibir. Tentu saja, jika bawahan Anda tidak membocorkan berita tersebut, bagaimana saya bisa menemukan tempat ini? Chang Yu menjadi semakin marah. Dia berteriak dengan ekspresi kejam, pengkhianat mana yang mengkhianati kursi ini? Jitian Sing menunjukkan senyum geli dan mencibir. Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Coba tebak sendiri. Chang Yu sangat marah hingga ingin meludahkan darah. Pandangannya terus berubah ketika dia memikirkan siapa yang bisa membocorkan berita itu. Pada saat ini, delapan penjaga yang acak-acakan melewati pintu batu yang hancur dan menyerbu ke dalam istana bawah tanah. Bunuh dia. Kalahkan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia mengganggu budidaya Lord Moseng. Para penjaga berteriak dan mengayunkan pedang mereka saat menyerang Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Dalam sekejap, cahaya pedang, bayangan pedang, dan cahaya darah merah menyapu Jitian Sing seperti angin kencang. Jitian Sing tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan menamparkan punggungnya dengan punggung tangan. Ledakan. Dengan ledakan yang teredam, telapak tangan emas besar itu menghancurkan serangan semua orang. Selanjutnya, delapan penjaga juga terkena telapak tangan emas, dan mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka terbang mundur. Semua orang jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Setelah mendarat di tanah, mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka tewas di tempat. Setelah membunuh delapan penjaga dalam satu gerakan, Jitian Sing memegang pedang pemakaman surga. Dia memandang Chang Yu dengan niat membunuh dan berteriak dengan dingin, Chang Yu, waktumu telah tiba. Ekspresi Chang Yu jelek, dan hatinya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Meskipun demikian, dia tetap tenang dan tenang, duduk dengan mantap di altar dan berteriak dengan dingin, Jitian Sing, lalu bagaimana jika kamu dapat menemukan tempat ini? Jangan bilang menurutmu aku tidak melakukan persiapan yang diperlukan hanya karena aku bersembunyi di sini untuk menyembuhkan lukaku. Saya awalnya berencana untuk menyelesaikan masalah dengan Anda setelah saya pulih dari cedera saya. Karena kamu sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku, lalu bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Malam ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Suara Chang Yu rendah dan nadanya kuat. Itu dipenuhi dengan kepercayaan diri dan dominasi. Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ras iblis selalu jahat dan licik. Apakah Chang Yu benar-benar menyiapkan penyergapan di sini? Saat itu, ekspresi Chang Yu berubah. Sosoknya menjadi ilusi dan buram saat dia berteleportasi keluar dari istana bawah tanah. Aduh! Saat sosoknya menghilang, sembilan pilar batu di sekitar altar tiba-tiba melepaskan sinar cahaya berwarna darah yang merusak dan meledak ke arah Jitian Sing. Jitian Sing langsung mengerti bahwa Chang Yu sedang menggertak. Dia sudah merencanakan untuk melarikan diri. Dia akan terkena sembilan sinar berwarna darah. Pada saat kritis, dia tidak ragu-ragu menggunakan teknik rahasia armilaris pere, dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Boom! 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 Sembilan pilar cahaya berwarna darah menghantam tanah berlapis batu hitam dengan ledakan yang memekakkan telinga. Tanah hancur berkeping-keping. Lebih dari separuh istana Panglima runtuh, dan batu serta batu bata yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Istana bawah tanah berada dalam kekacauan. Bahkan altarnya hancur oleh gelombang kejut, dan retakan muncul di mana-mana. Jitian Sing telah menyatu dengan dunia. Dia mentransfer kekuatan sembilan sinar berwarna darah ke tanah dalam jarak seribu mil. Seluruh gunung ikan naga dan tanah sekitar ratusan mil berguncang hebat, menghasilkan suara gemuruh yang teredam. Jitian Sing tidak terluka. Dia tidak berlama-lama sejenak. Dia buru-buru berteleportasi keluar dari istana bawah tanah dan tiba di atas gunung ikan naga. Di bawah langit malam yang gelap gulita, cahaya hitam samar melaju ke arah utara. Cahaya hitamnya sangat cepat, dan auranya juga sangat kuat. Itu jauh melampaui Jenderal Iblis dan Raja Iblis biasa. Jitian Sing secara alami tahu bahwa Chang Yu lah yang melarikan diri demi hidupnya. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia buru-buru berteleportasi dan mengejar. Desir, desir, desir. Hanya dalam tiga napas pendek, dia telah berteleportasi lebih dari 50 mil dan menghalangi jalan Chang Yu. Pedang pembelah surga. Dia meraung dengan niat membunuh. Memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dia menebaskan pedang emas sepanjang 100 meter ke arah Chang Yu. Chang Yu terpaksa berhenti. Dia mengirimkan selusin cakar bayangan hitam untuk memblokir serangan pedang raksasa itu. Bam, bam, bam. Cakarnya berbenturan dengan pedang raksasa, menghasilkan serangkaian suara teredam yang bergema di langit malam. Semua cakarnya hancur, tapi kekuatan pedang raksasa itu tidak berkurang sama sekali. Itu menebas Chang Yu. Chang Yu terlempar kembali, dan dia mendengus kesakitan. Untungnya, dia telah memulihkan 70 persen kekuatannya. Dia masih seorang dimensein yang tidak bisa diremehkan. Serangan pedang ini hanya meninggalkan bekas darah di tubuhnya, menyebabkan dia menderita luka ringan. Ji Tian Xing berdiri di langit malam, memegang pedang pemakaman surga. Dia memandang Chang Yu dengan senyum dingin dan berkata dengan nada menghina, sebagai dimensein dan panglima tertinggi, kamu meninggalkan jutaan tentara iblismu dan melarikan diri demi hidupmu. Chang Yu, kamu telah benar-benar mempermalukan dimensein. Jika masalah ini kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara, bagaimana kamu bisa bertemu dengan orang lain? Chang Yu tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kejaran Ji Tian Xing, jadi dia berhenti begitu saja di langit malam. Cahaya hitam menyala di tangannya, dan tombak hitam pekat muncul. Dia mengarahkannya ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, kamu bajingan, kamu sudah keterlaluan. Anda memanfaatkan cedera saya untuk melancarkan serangan diam-diam. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Ji Tian Xing mencibir dengan nada menghina. Moralitas apa yang ada untuk menghadapi kalian para iblis? Lelucon yang luar biasa. Hentikan omong kosong itu. Aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Saat dia berbicara, dia mengirimkan bayangan naga sepanjang seribu meter dengan telapak tangan kirinya. Dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, mengirimkan cahaya bintang ke arah Chang Yu. Chang Yu mencengkeram tombak itu dengan ekspresi serius. Tubuhnya terbakar dengan api biru es, dan dia juga mengirimkan bayangan tombak untuk bertarung dengan Ji Tian Xing. Cahaya dari mantra yang diucapkan oleh kedua sisi langsung menghilangkan kegelapan di langit malam, menerangi radius ratusan mil. Bang-bang-bang-bang. 2.122 Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan Chang Yu telah bertukar beberapa pukulan. Suara pertempuran yang menggemparkan bumi menyiagakan seluruh gunung ikan naga, serta jutaan tentara iblis. Segera, beberapa jenderal iblis memimpin ratusan ahli iblis dan menyerang Ji Tian Xing. Enam ilusi dewa darah juga berubah menjadi kabut hitam dan cahaya berdarah, diam-diam mendekatinya dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Di puncak gunung naga ikan, puluhan ribu prajurit kam pramuka juga bersiaga, siap menyerang kapan saja. Bahkan ratusan ribu tentara di kam tentara di kaki gunung dengan cepat mempersiapkan diri dan bersiaga tinggi. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit malam, memperhatikan pertempuran antara Ji Tian Xing dan Chang Yu. Hanya beberapa jenderal iblis yang mengetahui bahwa Chang Yu bersembunyi di gunung naga ikan. Jutaan tentara iblis tidak mengetahuinya. Mereka dipenuhi keraguan dan saling berbisik. Jenderal Hucha dan lima jenderal iblis alam transendensi kesengsaraan memimpin ratusan ahli elit untuk menyerang Ji Tian Xing. Ji Tian Xing baru saja bertukar pukulan dengan Chang Yu dan hendak menggunakan teknik pedangnya untuk menyerang Chang Yu lagi. Pada saat ini, Jenderal Hucha dan lima jenderal iblis memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera menyerangnya dari semua sisi. Tarian setan. Tebasan yang menghancurkan langit. Gelombang darah yang menghancurkan langit. Pedang pembunuh jiwa Netergos. Dengan raungan marah, kenam ahli itu mengacungkan pedang dan pedang mereka secara bersamaan, melepaskan cahaya berdarah, kabut hitam, dan hantu yang menutupi langit. Sosok Ji Tian Xing hampir tenggelam oleh cahaya berdarah. Di saat kritis, dia menggunakan teknik pamungkasnya dengan multitasking. Telapak tangan kirinya disambar petir lima warna sementara tangan kanannya memancarkan cahaya pedang berbintang. Bang 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 bang. 64 sinar cahaya pedang berbintang menebas cahaya berdarah dan hantu di langit. Segera setelah itu, petir ilahi lima warna yang menutupi langit runtuh dan menghantam jenderal iblis. Kabum! Hanya suara ledakan guntur yang terdengar, mengguncang langit. Bola besar cahaya lima warna meledak, membubung ke langit malam seperti awan jamur. Enam jenderal iblis terlempar karena ledakan tersebut. Tubuh mereka berlumuran darah, dan wajah mereka juga berlumuran darah. Di antara mereka, dua jenderal iblis yang lebih lemah disambar petir surgawi dan langsung berubah menjadi arang. Tubuh mereka hancur total. Sebelum mayat mereka jatuh ke tanah, jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dan terbang menuju gunung ikan naga. Empat jenderal iblis lainnya juga terluka parah. Mereka terus-menerus mengeluarkan geraman pelan dan raungan kesakitan. Hanya jenderal Hu Chai yang terkuat. Meski dia terluka parah, dia masih bisa bertahan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dada dan perutnya yang dimutilasi parah. Mengabaikan lukanya sendiri, dia sekali lagi mengayunkan pedangnya dan menyerang Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing bertukar gerakan lagi dengan Chang Yu dan memukul mundurnya sejauh 15 km. Ketika jenderal Hu Chai tiba di belakangnya dan cahaya pedang hendak mengenai dia, dia membalikkan tangannya dan mengarahkan jarinya. Jari yang menusuk surga. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang, menembakkan cahaya kemasan menyilaukan yang bersinar di langit malam. Retakan. Dengan suara yang keras dan jernih, cahaya pedang jenderal Hu Chai ditembus oleh cahaya kemasan dan hancur. Segera setelah itu, cahaya kemasan menembus dahinya dan secara akurat mengenai jiwa ilahinya. Jiwa ungu tua terkoyak di tempat. Jenderal Hu Chai terbunuh dalam sekejap. Tubuhnya terbawa oleh kekuatan tumbukan dan terbang lebih dari 10 mil jauhnya sebelum jatuh ke hutan belantara di bawah. Setelah Ji Tian Xing membunuh Jenderal Hu Chai dalam satu gerakan, dia menyerang jenderal iblis lainnya tanpa ragu-ragu. Dorongan pedang. Saat pedang pengubur langit menusuk ke depan, cahaya dingin tiba-tiba muncul dan berkelap-kelip di langit malam. Pada saat berikutnya, cahaya menyelaukan meledak di kepala jenderal iblis. Kepala bundarnya meledak menjadi hujan darah di tempat, dan jiwanya juga runtuh dan hancur. Ji Tian Xing melambaikan penguburan surga berulang kali, menusuk beberapa kali secepat kilat. Kilatan pedang dingin menembus langit malam, menyerang para jenderal iblis yang melarikan diri dengan panik. Termasuk dua jenderal iblis yang tubuhnya telah dihancurkan dan hanya jiwa mereka yang tersisa, mereka hancur di tempat oleh cahaya pedang. Begitu saja, enam jenderal iblis elit dibunuh oleh Ji Tian Xing dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Chang Yu baru saja bergegas dan ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Melihat enam jenderal iblis diledakkan berkeping-keping dengan matanya sendiri, dia sangat marah hingga matanya merah. Tubuhnya terbakar dengan api berdarah yang membumbung ke langit. Ji Tian Xing, bahkan jika aku mati di sini, aku akan mencabik-cabikmu. Saat dia meraung, dia melambaikan tombak hitamnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, dia menusuk ratusan bilah tombak berwarna hitam dan berdarah yang menyelimuti sosok Ji Tian Xing. Ji Tian Xing hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir dan mengalahkan cahaya berdarah dan bilah tombak yang memenuhi langit. Namun, saat dia menyelesaikan serangan Chang Yu, aura kematian yang dingin tiba-tiba menyerang dari belakang. Kedua klon dewa darah berubah menjadi pedang berdarah sepanjang sepuluh kaki dan menusuk bagian belakang kepala dan leher sumo. Kedua klon dewa darah telah lama mengintai di dekatnya sebelum mereka memanfaatkan kesempatan langkah ini. Untuk membunuh sumo dalam satu serangan, mereka secara pribadi membentuk pedang berdarah untuk meledak dengan serangan paling kuat. Ji Tian Xing tidak dapat memblokir atau menghindar tepat waktu dan hampir ditusuk oleh dua pedang berdarah itu. Pada saat kritis ini, jiwa spiritualnya terkondensasi hingga ekstrim dan kekuatan spiritualnya juga dilepaskan hingga ekstrim. Dia memasuki kondisi fokus ekstrim dan memberikan segalanya. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hambatan dalam seni bela diri mulai mengendur. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam Marsial Sage. Tubuh naga langit Tanpa ragu, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Mengaung Cahaya keemasan yang membubung ke langit memadat menjadi bayangan naga emas besar. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan auman naga yang mengguncang awan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tubuh Ji Tian Xing tiba-tiba membesar dan dia berubah menjadi raksasa lapis baja emas setinggi 10 kaki. Otot-ototnya menonjol dan dia tampak sangat agung. Tubuhnya ditutupi sisik naga emas dan dia memancarkan aura kekerasan dan sombong. Dia seperti dewa perang lapis baja emas yang telah turun. Bam-bam! Dua klon dewa darah yang telah berubah menjadi pedang berdarah secara akurat mengenai kaki dan punggung sumo. Dalam suara yang memekakan telinga, cahaya keemasan meledak dan pedang berdarah itu hancur berkeping-keping, berhamburan ke segala arah. Tubuh Ji Tian Xing bergetar hebat dan dia terlempar ribuan kaki jauhnya karena dampak yang mengerikan. Namun, selain itu, dia tidak mengalami luka berarti. Sisik naga di kaki dan punggungnya masih utuh bahkan tidak ada setetes darah pun. Hanya ada dua goresan dangkal. Pertahanan kuat tubuh naga langit tidak diragukan lagi ditampilkan pada saat itu. Di sisi lain, kedua klon dewa darah tidak hanya mampu menembus pertahanan Ji Tian Xing, tetapi tubuh mereka juga hancur. Untungnya, mereka adalah klon dewa darah yang hampir abadi. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka dapat dengan cepat disatukan kembali. Pemandangan yang mengejutkan menyebabkan banyak anggota suku iblis menjadi pucat karena ketakutan. Mereka sangat terkejut dan ketakutan. Bahkan ekspresi Chang Yu berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan kekuatan penuh kedua dewa darah bahkan tidak menembus pertahanannya. 2.123 Setelah menggunakan tubuh tiran naga langit, pertahanan dan kekuatan Ji Tian Xing mencapai puncaknya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, terbang melintasi langit, tak terkalahkan. Ratusan ahli klan iblis membentuk formasi pertempuran dan bersama-sama melepaskan naga darah penghancur dan badai pedang ringan. Namun, dia bergegas mendekat dengan arogan, mengayunkan tinjunya yang besar dan meninjulusinan bayangan tinju seukuran gunung. Bang, 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 bang. Semburan cahaya bersinar dan suara keras mengguncang langit. Semua serangan itu runtuh dan berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Ji Tian Xing melewati pecahan cahaya tanpa cedera dan bergegas ke depan ratusan ahli klan iblis. Mati. Dia mengeram pelan dengan nada seram. Telapak tangannya berulang kali menembakkan api bintang ilahi yang meledak ke dalam formasi pertempuran. Serangkaian ledakan lainnya terdengar dan ratusan ahli ras iblis hancur berkeping-keping di tempat. Mereka berubah menjadi potongan daging dan darah yang turun dari langit. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat setiap ahli klan iblis merasa merinding. Namun, Ji Tian Xing sedang ingin membunuh. Sosoknya menerobos hujan berdarah dan bergegas ke depan sekelompok ahli klan iblis. Tinju penghancur bintang. Dia langsung mematikan lusinan lampu tinju perak dan membunuh puluhan ahli klan iblis. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Selama mereka terkena, mereka pasti akan mati. Sosoknya terus berkedip di langit, dan dalam sekejap mata, dia membunuh ratusan ahli klan iblis. Chang Yu akhirnya sadar dan menjadi marah. Ji Tian Xing, jangan terlalu sombong. Dia meraung dan melambaikan Black Demon War Halbert dengan seluruh kekuatannya, mengacungkan bilah tombak yang memenuhi langit dan menciptakan badai yang mengejutkan. Kali ini, dia mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus menanggung luka-lukanya, dia akan menyerang Ji Tian Xing dengan seluruh kekuatannya dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Bagaimanapun, ini adalah gunung naga ikan, dan ada jutaan pasukan di sini. Selama dia menunda Ji Tian Xing, para prajurit akan mengaktifkan formasi dan bergabung untuk membentuk formasi serangan gabungan untuk membantunya menghadapi Ji Tian Xing. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat membunuh Anda dengan kekuatan jutaan tentara dan saya. Di dunia ini, selain dewa perang, sama sekali tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka adalah Marsial Sage Peringkat 8 atau 9, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, Ji Tian Xing adalah seorang anomali, penjahat, dan monster. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Rencana dan ide Chang Yu ditakdirkan untuk gagal. Pedang bintang tujuh. Pedang bulan patah. Pedang penghancur matahari. Tebasan dunia naga langit. Ji Tian Xing terus-menerus mengeksekusi keterampilan pamungkas dan teknik rahasianya, menyerang Chang Yu dengan ganas, memukul baliknya berulang kali. Tidak jauh dari sana, delapan jenderal iblis alam kesengsaraan dan putra dewa darah memimpin lebih dari 300 master klan iblis untuk membentuk formasi pertempuran enam orang suci iblis. Mereka bergabung untuk melepaskan serangan mantra yang menghancurkan bumi, yang menimpa Ji Tian Xing seperti banjir. Jauh di langit malam, ada lebih dari 10 ribu prajurit dari Kampramuka. Mereka menggunakan busur dan jimat harta karun Dharma untuk melepaskan hujan anak panah yang menutupi langit dan matahari. Mereka terus-menerus menyerang Ji Tian Xing. Tidak ada yang menyangka akan langsung membunuh Ji Tian Xing. Mereka hanya berharap untuk menahannya dan melukainya untuk menciptakan peluang bagi Chang Yu. Ji Tian Xing tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya meningkat. Dia seperti perahu kecil di tengah badai lautan yang sewaktu-waktu bisa terbalik dan tenggelam di laut. Krisis hidup dan mati memaksa jiwa spiritual, kemauan keras, dan pikirannya menjadi ekstrim. Kekuatan Dharma yang besar di tubuhnya juga diaktifkan secara ekstrim. Bahkan 360 meridian di tubuhnya dan 108 ribu pori-porinya diaktifkan, dengan cepat menyerapki spiritual langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang. Keadaan mendalam seperti ini adalah batas yang didambakan oleh para seniman bela diri bahkan dalam mimpi mereka. Jika dia ingin maju ke alam Marsial Sage, dia harus menembus batas kemampuannya sendiri. 10 napas, 30 napas, 50 napas. Sangat cepat, 100 napas berlalu. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang dan hambatan di alam Marsial Sage secara bertahap menghilang seiring berjalannya waktu. Di permukaan, dia dikelilingi oleh bahaya dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia bisa mati kapan saja. Namun, kenyataannya, dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia sangat puas dan menantikannya. Hahaha, seperti yang kuduga, aku berhadapan dengan Chang Yu dan banyak anggota suku iblis sendirian. Aku hanya bisa mengeluarkan seluruh potensiku pada saat hidup dan mati. Chang Yu, ini memang kesempatan bagiku untuk menerobos ke alam Marsial Sage. Tunggu sebentar lagi dan saya akan segera bisa menerobos. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dia memberikan segalanya dan mengeluarkan potensinya dengan segala cara untuk mencapai batasnya. Tekanan pada Chang Yu langsung meningkat dan dia mundur dengan menyedihkan. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah iblis muncrat. Para jenderal iblis di sekitarnya dan ratusan ahli juga merasakan peningkatan tekanan. Semua orang mengertakkan gigi dan melepaskan kekuatan terkuat mereka menyerang Jitian Sing dengan sekuat tenaga. Pertempuran sengit menyebabkan kekacauan dalam radius 100 mil. Pancaran kekuatan Dharma yang mempesona menerangi seluruh gunung ikan naga menjadikannya seterang siang hari sejauh 100 mil. Di kam tentara iblis di kaki gunung, ratusan ribu orang menatap langit malam dengan bingung. 600 ribu anggota suku manusia yang sedang melakukan penyergapan di sekitar kam merasakan jantung mereka berdebar-debar saat mereka mengeluarkan keringat dingin untuk Jitian Sing. Akhirnya, 15 menit berlalu, Jitian Sing mempertahankan kondisi puncaknya selama seperempat jam. Pikiran dan jiwanya terasa sangat lelah dan letih. Kesadarannya juga menunjukkan rasa pusing sesaat. Namun, situasi Chang Yu bahkan lebih buruk lagi. Chang Yu telah terkena lebih dari 30 pukulan. Dadanya sendiri telah dipukul 8 kali. Itu adalah kekacauan berdarah dan darah iblis terus mengalir keluar. Lukanya terlalu parah dan dia tidak tahan lagi. Dia hanya bisa menggunakan kartu asnya lagi. Ah ah ah! Transformasi serigala setan sembilan neter. Dia meraung ke langit dalam kesedihan dan kemarahan saat tubuhnya terbakar dengan nyala api yang berdarah. Sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi awan kabut hitam dan tersebar di langit malam. Serigala iblis hitam pekat yang panjangnya ribuan kaki dan sebesar gunung muncul. Setiap kali Chang Yu menggunakan transformasi sembilan neter Demon Wolf, dia akan membakar jiwa darahnya dan mengorbankan seratus tahun kultifasinya, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Dia hanya menggunakannya sekali sebelumnya dan tidak mampu membunuh Jitian Sing. Sebaliknya, dia terluka parah dan melarikan diri. Sekarang dia belum pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan menderita serangan balik yang lebih mengerikan jika dia menggunakan teknik ini lagi dengan paksa. Bahkan fondasi dao iblisnya bisa saja hancur karena hal ini. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa membunuh Jitian Sing, dia akan menjadi dimensain yang tidak berguna dan tidak akan pernah bisa menjadi lebih kuat lagi. Itu sebabnya dia sangat marah. Namun, Chang Yu tidak menyangka bahwa saat dia dipenuhi dengan keputus asaan dan menggunakan transformasi serigala iblis sembilan neter, Jitian Sing juga akan berubah. Dia juga berhenti menyerang dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia membuka tangannya yang lebar dan berteriak dengan suara yang sekeras bel. Merusak. Teriakan dingin ini seperti guntur yang tiba-tiba meledak di langit malam dan menyebar hingga radius 800 mil, menyebabkan seluruh gunung ikan naga bergetar. Detik berikutnya, cahaya keemasan tak terbatas keluar dari tubuhnya dan membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit. Itu terbakar dengan nyala api keemasan yang menutupi langit. 2124. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Jitian Sing, yang tingginya 30 meter dan tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas, membuka tangannya untuk memeluk langit dan menyambut aura suci. Cahaya keemasan di belakangnya membubung ke langit, dan cahaya keemasan di langit bersinar terang. Naga itu terkondensasi menjadi sembilan naga dewa yang sangat besar, dan mereka meraung dengan kepala terangkat tinggi. Sinar cahaya lima warna yang menyilaukan muncul dan menutupi langit, memanjang hingga ke ujung cakrawala. Pemandangan yang menggemparkan dunia dapat dilihat dengan jelas dari jarak 1 juta mil. Bahkan makhluk hidup di kerajaan ilahi Luosui, yang terbentang ratusan juta mil, dapat melihatnya. Ini jelas bukan teknik seniman bela diri melainkan visi langit dan bumi. Hanya kekuatan langit dan bumi yang mampu menghasilkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Chang Yu, yang telah berubah menjadi serigala iblis sembilan neter, menatap Jitiansing dengan ketiga matanya dan tertegun. Dia tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang terjadi dan meraung. Kamu, kamu sebenarnya, menerobos. Visi langit dan bumi ini hanya muncul ketika seseorang menerobos ke alam Marsial Sage. Tidak, bukankah kamu sudah lama mencapai alam Marsial Sage? Bagaimana Anda bisa, bagaimana Anda bisa menerobos ke alam Marsial Sage sekarang? Chang Anda benar-benar tercengang. Dia begitu terkejut hingga tubuhnya menegang dan pikirannya menjadi kosong. Dia selalu berpikir bahwa Jitiansing adalah seorang petapa bela diri dan merupakan salah satu yang terbaik di antara petapa bela diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jitiansing bisa mengalahkannya dan menghajarnya dengan begitu menyedihkan. Namun, penglihatan langit dan bumi di hadapannya sangatlah nyata dan jalan surga tidak akan salah. Dia kemudian menyadari bahwa Jitiansing belum menerobos ke alam Marsial Sage. Namun, bagaimana Jitiansing, yang berada di tahap ke-9 dari tahap kesengsaraan, bisa mengalahkannya, seorang petapa iblis tahap ke-7. Ini hanyalah hal paling konyol di dunia. Chang Yu menolak untuk mempercayainya dan tidak dapat menerima hasil ini. Beberapa jenderal iblis, ratusan ahli klan iblis, dan jutaan tentara klan iblis semuanya tercengang. Semua tentara klan iblis di gunung ikan naga ketakutan. Mereka menatap kosong ke langit dan terpesona oleh penglihatan langit dan bumi yang mempesona. Tidak hanya itu, 600 ribu tentara klan manusia yang sedang menyergap di luar kam klan iblis juga menjadi gempar. Pada awalnya banyak orang yang tidak mengetahui apa yang diwakili oleh visi langit dan bumi. Namun, ke-6 jenderal sangat jelas bahwa itu adalah visi langit dan bumi ketika seseorang menerobos ke alam Marsial Sage. Setelah mereka berseru, ratusan ribu tentara menyebarkan berita tersebut dan mereka akhirnya memahami kebenarannya. Ternyata Marsikal G, yang mereka kagumi dan merupakan alam Marsial Sage yang tak terkalahkan, baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Berita ini seperti sambaran petir dan penglihatan bumi serta langit dan bumi. Setelah beberapa lama, para jenderal kembali sadar. Langit dan bumi-langit dan bumi-langit dan bumi-visi langit. Ini sulit dipercaya. Marsikal surga dari surga kesengsaraan. Tetapi jenderal G membunuh jutaan tentara iblis dan beberapa orang suci iblis. Bagaimana dia melakukannya? Sama sekali tidak ada penjelasan masuk akal selain keberadaan dewa. Surga-surga. Surga-surga dan surga bumi-bumi. Surga. Dari surga-surga. Bumi surga-surga-surga. Ini berarti Marsikal G mampu menarik sembilan guntur surgawi setiap kali dia melampaui kesengsaraan. Dia adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Surga. Ketika petapa bela diri lainnya menerobos penglihatan langit dan bumi, hanya akan ada enam atau tujuh binatang spiritual atau bintang. Tidak akan ada binatang ilahi. Sekarang jiswai telah menerobos ke alam Marsial Sage, ada sembilan naga ilahi. Naga ilahi adalah binatang ilahi yang paling mulia di dunia. Ini berarti bakat dan masa depan Marsikal langit dan bumi berada di luar imajinasi. Hahaha. Visi langit dan bumi jiswai menerobos ke alam Marsial Sage sebanding dengan tiga guru besar ilahi yang menerobos ke alam dewa bela diri. Saya yakin setengah dari orang-orang di daratan akan mengetahui hal ini besok pagi. Saat orang-orang sedang berdiskusi, pilar cahaya di langit malam perlahan mundur kembali ke tubuh Jitiansing. Aura ilahi yang turun dari surga juga disimpan di dalam tubuhnya, dimurnikan dan diserap olehnya. Tubuh dan jiwa spiritualnya telah dibaptis oleh kekuatan ilahi langit dan bumi dan telah terlahir kembali sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia telah melampaui batas kemampuan manusia dan seniman bela diri. Satu kakinya sudah berada di pintu jalan ilahi. Dalam hal seni bela diri, dia sudah berada di puncak, mencapai puncak. Selanjutnya, dia akan mengembangkan jalan ilahi. Itu adalah kekuatan super yang dapat mengendalikan segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Jika itu orang lain, menerobos ke alam Marsial Sage berarti melangkah ke alam baru. Akan ada banyak ketidaknyamanan dan kebingungan. Mereka memerlukan waktu untuk beradaptasi dan menstabilkan fondasi Marsial Way mereka. Namun, bagi Jitian Singh, perasaan paling familiar sekali lagi memenuhi tubuhnya. Semua lima elemen dan kekuatan langit dan bumi dalam radius 10.000 mil berada di bawah komando dan kendalinya. Bahkan cahaya bintang di surga akan memercikkan kekuatan bintang yang tak berbentuk dan secara alami memasuki tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya, dan cahaya menyelaukan muncul di matanya yang dalam dan gelap. Aura suci dan agung meledak dari tubuhnya dan menyebar hingga radius 1.000 mil. Alam Marsial Sage, aku kembali. Dia menatap langit berbintang dan bergumam dengan ekspresi rumit. Tidak jauh dari situ, Chang Yu dan banyak ahli klan iblis mengungkapkan ekspresi aneh. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Jitian Singh menerobos ke alam Marsial Sage, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Auranya sakral dan agung, dingin dan bermartabat. Dia seperti roh ilahi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Tidak ada aura sama sekali dan tidak ada yang bisa mendeteksi latar belakangnya. Namun, dia ada di mana-mana. Jika seseorang melihatnya dengan mata telanjang, mereka akan dapat melihatnya. Namun, jika seseorang menutup mata dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Dia jelas hanya satu orang. Namun, ketika seseorang melihatnya, seolah-olah mereka sedang melihat gunung dan sungai. Perasaan aneh dan misterius itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ekspresi Chang Yu berubah. Ketakutan dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya dan dia sedikit merasa ingin mundur. Namun, para jenderal iblis dan ahli klan iblis di sekitarnya tidak tahu seberapa kuat dia. Mereka tidak berpengetahuan dan tidak tahu apa arti transformasi Ji Tian Xing. Sang Maha Tinggi yang pernah memerintah sembilan langit telah kembali. Meskipun dia baru saja kembali ke alam Marsial Sage, dia telah melampaui alam biasa dan melangkah ke jalan ilahi. Ini berarti dia akhirnya bisa menggunakan seluruh kekuatan supernya dan menggunakan esensi jalan Kenshin. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh dia. Itu benar. Dia baru saja menerobos dan wilayahnya belum stabil. Sekarang adalah waktu terbaik. Dua teriakan marah datang dari kerumunan. Dua jenderal iblis tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengayunkan pedang dan pedang mereka saat mereka menyerang ke arah Ji Tian Xing. Jenderal iblis yang tersisa, putra Dewa Darah, dan ratusan pakar klan iblis sepertinya telah terbangun dari mimpi. Mereka semua melakukan serangan kombinasi rahasia dan mengepum Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, yang sedang melihat ke langit, tiba-tiba menoleh untuk melihat kerumunan. Cahaya dingin muncul di matanya yang dingin. Kamu sedang mendekati kematian. Tatapan dingin dan acu-ta'acu itu seperti roh ilahi yang memandang rendah semut. 2.125. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya bintang yang menutupi langit menyapu. Suara mendesing. Saat berikutnya, beberapa jenderal iblis, putra Dewa Darah, dan lebih dari 200 ahli ras iblis semuanya tenggelam dalam cahaya bintang yang menyelaukan. Langit malam sangat mempesona dan mempesona. Rasanya seperti bulan terang jatuh ke bumi, menerangi ribuan mil di sekitarnya. Cahaya bintang perak menyala dan menghilang dengan cepat. Langit malam kembali gelap, tapi para jenderal iblis, putra Dewa Darah, dan ahli ras iblis semuanya telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi atau apakah mereka hidup atau mati. Hanya iblis yang lebih kuat yang menyadari bahwa langit malam dipenuhi abu hitam yang menghilang bersama angin. Tidak diragukan lagi, para jenderal iblis, putra Dewa Darah, dan para ahli elit semuanya telah berubah menjadi debu. Jitiansing hanya dengan santai melambaikan lengan bajunya dan membunuh ratusan ahli dan ahli. Kekuatan yang begitu kuat dan cara ajaib membuat semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi Chang Yu berubah drastis, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Sebelumnya, ia masih memiliki secerca harapan di hatinya, namun kini, harapan kemenangan terakhirnya pun telah padam. Dia harus menerima kenyataan. Bukan saja dia bukan tandingan Jitiansing, bahkan dengan tambahan satu juta tentara ras iblis, mustahil bagi mereka untuk membunuh Jitiansing. Orang ini sudah tak terkalahkan, seperti dewa. Memikirkan hal ini, Chang Yu berteriak dengan suara serak dan mematikan, semuanya, dengarkan perintah saya. Bunuh Jitiansing dengan cara apapun. Prajurit rasku, bahkan jika kita kehabisan darah sampai tetes darah terakhir, kita tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup. Suara Chang Yu nyaring dan kuat, penuh besi dan darah. Tentara ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang semangatnya telah benar-benar terkuras, terstimulasi pada saat ini. Mereka semua mengeluarkan raungan dan teriakan perang yang memekakkan telinga saat mereka menyerang Jitiansing di langit malam. Membunuh. Setialah pada leluhur sampai mati. Semuanya, ayo pergi bersama. Biarpun kita hancur berkeping-keping, biarkan darahnya mengering dan jiwanya layu. Tidak seorang pun boleh mundur selangkah. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa mempermalukan ras kita. Setidaknya seratus ribu tentara ras iblis keluar dari gunung naga ikan. Seperti air pasang yang gelap gulita, mereka menyapu menuju Jitiansing. Setelah Chang Yu memberi perintah, dia diam-diam menyembunyikan dirinya dan terbang ke utara tanpa suara. Setengah bulan yang lalu, Northrend Underworld Mountain telah mengirimkan berita. Dewa iblis leluhur telah mengetahui situasi di utara dan bermaksud agar pasukan ras iblis mundur ke gunung dunia bawah utara. Saat itu, Chang Yu belum menerima perintah pastinya, sehingga dia tidak bisa menarik pasukannya sendiri. Dia hanya bisa bersembunyi di gunung ikan naga untuk menyembuhkan lukanya. Tapi sekarang, dia tidak lagi terlalu peduli. Dia lebih suka mengorbankan jutaan pasukan gunung naga ikan untuk menghentikan Jitiansing dan menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Namun, Chang Yu pada akhirnya meremehkan Jitiansing. Jicang kamu-cang kamu dari ras iblis-ras iblis. Karena itu, ketika seratus ribu tentara iblis menyerbu ke arahnya, dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya dan mengeluarkan teriakan pelan dengan ekspresi dingin. Saat suaranya turun, langit malam yang gelap seperti tinta tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah cermin telah membeku. Ruang dalam radius seribu kilometer sepertinya tertutup es. Pergerakan seratus ribu tentara ras iblis menjadi sangat lambat, seolah-olah mereka telah diperlambat ratusan kali. Ribuan retakan muncul di langit malam yang gelap gulita. Cahaya bintang yang menyilaukan bersinar dari dalam. Desir, 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 desir. Pada saat berikutnya, lebih dari sembilan ribu pedang besar yang terkondensasi dari cahaya bintang menembus celah dan menghujani pasukan ras iblis. Ini adalah salah satu teknik pedang terhebat Kenshin, Sword Rain. Pedang cahaya bintang yang terbentuk dari kekuatan bintang di luar angkasa berkumpul seperti hujan. Teknik menakjubkan seperti itu adalah teknik pamungkas Kenshin yang sebenarnya. Saat hujan pedang turun, seratus ribu tentara ras iblis segera diselimuti oleh bayangan pedang. Tubuh demi tubuh terpotong oleh cahaya pedang. Mereka dicincang menjadi potongan daging dan darah yang menghujani. Ceritan dan lolongan kemarahan meletus di langit malam, menyatu menjadi gelombang suara mengerikan yang bergema tanpa henti. Ji Tian Xing tidak terlihat. Dia tidak perlu mencari tahu bahwa nasib seratus ribu tentara ras iblis sudah pasti kematian. Suara mendesing. Dia mengambil lima langkah seolah-olah sedang berjalan-jalan santai, dan dia terbang sejauh seratus lima puluh kilometer seolah-olah dia telah berteleportasi, mengejar Chang Yu. Chang Yu tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Unggungnya sedingin es, dan aura kematian muncul dari lubuk jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sangat dekat dengan kematian. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik rahasia teleportasi. Dia ingin berteleportasi sejauh delapan ratus kilometer dari gunung ikan naga. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya hitam, tubuh Demon Wolf setinggi seribu kaki menjadi ilusi dan buram. Dia akan menghilang dari tempatnya. Dia hendak melarikan diri dari pandangan Ji Tian Sing. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Saat Chang Yu hendak berteleportasi, Ji Tian Sing tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya. Bam! Cakar naga emas gelap yang besar langsung meraih Chang Yu dan memegangnya dengan kuat. Dia hendak memasuki ruang alternatif ketika cakar naga emas gelap menariknya keluar dengan kasar. Chang Yu langsung merasa ngeri. Ketiga matanya terbuka lebar sementara teror yang tak tertandingi muncul dari lubuk hatinya. Berengsek! Teknik rahasia apa ini? Bagaimana itu bisa mengganggu teleportasi saya dengan paksa? Ji Tian Sing? Bajingan ini? Dari mana dia datang? Dia jelas bukan Marsial Sage yang baru mahir. Chang Yu tidak percaya bahwa Ji Tian Sing baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Teknik tirani dan misterius seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Marsial Sage biasa. Saat pikiran ini terlintas di benak Chang Yu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya seolah-olah sedang terkoyak. Dia kemudian menyadari bahwa cakar naga emas gelap itu tiba-tiba mengencang dan menghancurkannya dengan kejam. Tubuh serigala iblis sepanjang seribu kaki itu sangat rapuh di depan cakar naga emas gelap. Segera, suara retakan terdengar saat retakan padat muncul di tubuh serigala. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Chang Yu menangis kesakitan saat dia berjuang sekuat tenaga. Ah ah ah, Jitiansing, kamu bajingan. Aku akan mencabik-cabikmu. Chang Yu dengan ceroboh meledak dengan kekuatan. Tubuhnya tiba-tiba menyusut sepuluh kali lipat sebelum mengembang dengan hebat. Bam! Terdengar suara teredam saat cakar naga emas gelap itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi banyak pecahan cahaya kemasan yang menghilang. Chang Yu akhirnya lolos dari genggaman Jitiansing. Namun, tubuhnya berlumuran darah dan dia terlihat sangat menderita. Sayap dan kakinya telah hancur dan terkulai lemah di tubuhnya. Tulang iblis yang patah terlihat di luka-lukanya. Tubuhnya dipenuhi retakan dan luka dan dia tampak seperti mangkuk porselen pecah. Darah iblis ungu tua menyembur keluar seperti air mancur dan mewarnai tubuhnya menjadi ungu tua. Chang Yu mundur sejauh 20 mil dan menatap Jitiansing dengan kebencian. Dia berteriak dengan suara serak, Jitiansing, berhenti. Saya ingin bernegosiasi dengan Anda. 2126. Melihat penolakan tegas Jitiansing, hati Chang Yu terbakar rasa khawatir. Dia berkata dengan cemas, Jitiansing, saya akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi kamu sendirian. Bagaimana kamu bisa melindungi semua orang di kerajaan ilahi Luoshui? Bahkan jika kamu bisa membunuhku, masih ada lebih dari 3 juta tentara di luar Fish Dragon Mountain dan Sky Wolf Pass. Begitu aku mati, mereka akan menyerang kerajaan ilahi Luoshui tanpa peduli. Mereka akan membantai setidaknya beberapa juta orang. Terlebih lagi, banyak penguasa darah dan pakar elit yang akan menyelinap ke kerajaan ilahi Luoshui dan membantai kota tersebut. Bahkan jika aku mati, jutaan orang akan mati bersamaku. Chang Yu berbicara dengan sangat cepat, dan nadanya juga sangat tegas, menunjukkan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, jika Anda dapat menyelamatkan nyawa saya dan menghentikan perang, saya akan segera memerintahkan tentara mundur. Semua iblis di medan Perang Utara akan mundur ke Gunung Dunia Bawah Utara secepat mungkin. Bukankah ini hasil yang diinginkan kerajaan Luoshui? Terlebih lagi, jutaan orang di kerajaan ilahi Luoshui tidak perlu mati. Jitiansing, kesepakatan ini bermanfaat bagi Anda. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengutarakan pikirannya, Chang Yu mengingatkan Jitiansing dengan nada serius, takut dia tidak menganggapnya serius. Jitiansing meliriknya dengan cibiran menghina di wajahnya yang dingin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, pada pandangan pertama, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Chang Yu sangat gembira dan bertanya dengan penuh harap, jadi, Anda setuju? Tidak, Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, saya menolak. Yang saya inginkan bukan hanya mundurnya pasukan iblis dan penyelesaian krisis kerajaan ilahi Luoshui. Saya ingin semua iblis yang menyerang kerajaan ilahi Luoshui mati di sini dan tidak dapat kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara. Semua iblis, termasuk kamu, harus mati. Nada suara Jitiansing sama mendominasi dan penuh percaya diri. Tubuh Chang Yu menegang, dan ketiga matanya melebar karena sedih dan marah. Jitiansing, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Kamu sangat sombong. Suatu hari nanti, kamu akan jatuh ke tangan ras iblisku dan menderita kesakitan karena diretas. Jitiansing menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara tenang, kamu tidak akan bisa melihat apakah saya akan jatuh ke tangan ras iblis. Lagipula, kamu akan segera mati. Terlebih lagi, kamu akan hancur berkeping-keping dan mati tanpa mayat utuh. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengan Chang Yu. Tangan kanannya menunjuk ke langit saat dia berteriak tanpa ekspresi, pedang tersembunyi di kekosongan, segudang pedang kembali ke asal. Saat suaranya turun, puluhan ribu titik cahaya bintang tiba-tiba menyala tinggi di langit malam. Setiap titik cahaya adalah pedang cahaya bintang raksasa yang panjangnya ratusan meter. Mereka jatuh seperti bintang jatuh. Desir, desir. Puluhan ribu pedang setelar ditusuk pada saat yang sama, mengunci aura Chang Yu dengan kuat, membuatnya mustahil untuk menghindar. Seketika, langit malam dalam radius beberapa ribu mil diterangi oleh cahaya bintang perak. Chang Yu berada di bawah tekanan besar. Tubuhnya bergetar dan luka di sekujur tubuhnya pecah dengan sangat cepat. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk bertahan dan meraum dalam kesedihan dan kemarahan. Ji Tian Xing, bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Saat dia meraum, dia tiba-tiba membuka mata ketiga di dadanya, melepaskan cahaya hitam yang tak ada habisnya. Cahaya hitam yang sangat murni terkondensasi menjadi pilar cahaya yang panjangnya ratusan meter. Ia membawa kekuatan misterius dan dingin saat meledak ke arah Ji Tian Xing. Chang Yu pernah menggunakan seni rahasia ini sebelumnya. juga mengetahui bahwa pilar cahaya hitam adalah kekuatan pemusnahan. Namun, dia tidak takut. Ekspresi dan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur atau khawatir. Dia mengangkat tangannya dan meninju tanpa ragu-ragu. Tinju penghancur bintang. Tinju emas seukuran gunung menghantam pilar pemusnahan dengan kekuatan penghancur. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara memekakan telinga yang mengguncang dunia sejauh ribuan mil. Riak muncul di langit malam. Tanah bergetar hebat dan retakan muncul. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah bersama dengan pecahan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Tinju emasnya hancur, tapi pilar pemusnahan juga hancur total. Kartu truf utama Chang Yu telah dinetralisir oleh Ji Tian Xing begitu saja. Dia dipenuhi keputus asaan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, puluhan ribu pedang cahaya bintang telah tiba. Bam-bam-bam-bam. Dalam sekejap, ratusan pedang cahaya bintang menusuk tubuhnya, menciptakan serangkaian ledakan keras. Yang 3000 meter itu langsung berlubang. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh serigala iblis yang sebelumnya ganas dan menakutkan segera berubah menjadi kekacauan berdarah. Chang Yu menjerit kesakitan dan dengan putus asa mengayunkan cakarnya untuk menghancurkan pedang cahaya bintang. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan iblis dan memadatkan perisai hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, di bawah pemboman puluhan ribu pedang, perisai hitam itu dengan cepat menghilang. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, tubuh serigala iblis Chang Yu dihancurkan oleh puluhan ribu pedang cahaya bintang dan tersebar ke langit malam. Di saat yang sama, ribuan pedang cahaya bintang hancur dan berubah menjadi cahaya bintang yang tersebar di langit malam. Suara mendesing. Jiwa surgawi berbentuk serigala berwarna ungu tua keluar dari hujan darah. Terbakar dengan api merah tua, ia melaju ke arah utara. Meskipun tubuh fisik Chang Yu hancur dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa, dia tetap tidak menyerah. Namun, dia tetap tidak menyerah untuk melarikan diri. Dia menggunakan teknik rahasia dengan segala cara dan melintasi langit malam. Ji Tian Xing menatap jiwa ilahi dengan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya tanpa tergesa-gesa dan membentuk segel tangan dengan tangannya. Mengembun. Mengikuti teriakan dinginnya, cahaya bintang yang tersebar di langit malam segera mengembun menjadi pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki, seperti pelangi putih. Membunuh. Ji Tian Xing berteriak lagi dan menunjuk ke arah Chang Yu yang melarikan diri dengan tangan kanannya. Pedang cahaya bintang sepanjang seribu kaki segera berubah menjadi sinar cahaya perak dan mulai mengejarnya. Pedang cahaya bintang itu begitu cepat bahkan meninggalkan jejak api yang menyilaukan. Hanya dalam dua nafas pendek, pedang cahaya bintang telah melintasi 500 kilometer dan dengan kejam menyerang jiwa ilahi Chang Yu. Bang! Dengan suara yang memekakan telinga, jiwa ilahi yang berbentuk serigala runtuh di tempat, meledak menjadi puluhan keping yang tersebar ke langit malam. Seorang ahli marsial saint, second dimension Chang Yu yang terkenal, telah mati begitu saja. Bahkan Jitian Sing agak terkejut dan mengerutkan kening. Ras iblis selalu licik dan berbahaya. Mereka tidak akan mati begitu saja. Apakah Chang Yu tidak memiliki rencana cadangan, seperti mengolah teknik benigyok setan surgawi atau teknik penyelamatan nyawa yang paling hebat. Sebelumnya, dia mengira membunuh Chang Yu akan membutuhkan usaha dan membuang waktu. Dia tidak menyangka hal itu akan semudah itu. Dia bahkan belum menggunakan kartu asnya. Namun, setelah dipikir-pikir, Chang Yu baru saja terluka parah dan belum pulih dari lukanya. Dia hanya memiliki sekitar 70 persen kekuatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan dibunuh. Suara mendesing. Jitian Sing terbang ke tempat pecahan jiwa ilahi berserakan. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan beberapa sinar cahaya kemasan, mengambil pecahannya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan suci dari Heaven Mending Orb untuk memurnikan pecahan jiwa ilahi. 2127 Jitian Sing telah berhasil menerobos ke alam Marsial Sage dan dia telah membunuh Chang Yu. Dia telah mencapai semua tujuannya dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, dia berbalik dan terbang menuju Gunung Ikan Naga. Sekarang, dia hanya punya satu tujuan tersisa dan itu adalah menghancurkan jutaan tentara iblis di Gunung Naga Ikan. Astaga! Jitian Sing berjalan melintasi langit malam dan kembali ke langit di atas Gunung Ikan Naga dalam sepuluh napas. Meskipun 600 ribu prajurit suku manusia masih melakukan penyergapan di luar kam. Tanpa perintah Jitian Sing, mereka tidak akan menyerang tanpa izin. Namun, seluruh Gunung Ikan Naga berada dalam kekacauan. Panglima tertinggi, Chang Yu, telah meninggal. Lebih dari selusin jenderal iblis dan putra dewa darah juga telah terbunuh. Bahkan 100 ribu tentara suku iblis yang menyerang Jitian Sing telah tewas di bawah hujan pedang berbintang dan hancur menjadi bubuk. Saat hujan pedang berbintang turun, area dalam radius beberapa ratus mil terpengaruh. Meskipun Gunung Naga Ikan memiliki susunan pertahanan, gunung itu dilubangi oleh hujan pedang berbintang dan hancur berkeping-keping. Benda itu sudah tidak ada lagi. Gunung Ikan Naga, yang tingginya 3 ribu kaki, telah hancur menjadi reruntuhan oleh hujan pedang berbintang. Lebih dari separuh Gunung Mega itu telah runtuh dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, menabrak kam suku iblis. Setidaknya puluhan ribu tentara suku iblis telah tewas ketika Gunung Naga Ikan runtuh. Perkemahan suku iblis telah menjadi berantakan. Ratusan ribu tentara suku iblis berlarian dengan panik, berteriak dengan cemas dan tak berdaya. Sebagian besar tentara menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat menemukan jenderal mereka dan tidak dapat mendengarkan perintahnya. Hanya sejumlah kecil tentara suku iblis yang bertanggung jawab atas logistik dan benteng yang sibuk membersihkan reruntuhan dan menyelamatkan tentara suku iblis yang terluka. Jitiansing berdiri di langit malam dan melihat situasi di bawah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya kemasan. Astaga! Cahaya kemasan melonjak ke langit dan membentuk Naga Ilahi Emas di langit. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia mengaum. Mengaum! Dalam sekejap, area dalam radius seribu mil diterangi oleh cahaya kemasan. Raungan naga yang keras bergema ke segala arah. Ini adalah sinyal untuk menyerang. Para prajurit suku manusia yang sedang melakukan penyergapan di sekitar kam suku iblis tidak bisa menahan keinginan mereka untuk bertarung. Begitu mereka melihat sinyal untuk menyerang, trompet keras terdengar di tentara. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan semangat. Membunuh! Serang ke kam ras iblis dan bunuh mereka semua. Prajurit kekaisaran matahari merah, inilah waktunya untuk membuat namamu terkenal. Buatlah namamu terkenal malam ini. Bersamaan dengan teriakan perang, 600 ribu tentara manusia yang kuat melonjak menuju kam gunung ikan naga dari segala arah seperti air pasang. Pengintai ras iblis telah lama mengetahui keberadaan pasukan manusia. Sejak Jitiansing dan Chang Yu bertempur dalam pertempuran besar, sudah terdapat beberapa ratus ribu pasukan iblis yang menjaga sekeliling kam, mencegah pasukan manusia melancarkan serangan diam-diam. Namun, kekuatan pertarungan Jitiansing dan Chang Yu terlalu besar. Hal ini terutama berlaku untuk hujan pedang, yang membawa bencana dahsyat ke gunung ikan naga. Seluruh kam tentara iblis berada dalam kekacauan. Tentu saja, tidak ada yang peduli dengan pertahanan. Hanya ketika pasukan ras manusia mulai menyerang, tentara ras iblis akhirnya bereaksi. Mereka buru-buru mengeluarkan senjata dan berlari mengelilingi kam untuk bertahan. Jika mereka memiliki perlindungan formasi pertahanan Sain Level, pasukan ras iblis masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sayangnya, formasi pertahanan sudah lama hancur. Tak lama kemudian, pasukan ras manusia berhasil melewati formasi yang rusak dan menyerbu ke dalam kam. Kedua pasukan itu bentrok dan langsung terlibat pertempuran sengit dan berdarah. Namun, pasukan ras iblis panik. Semangat mereka rendah, dan semua orang cemas. Namun, pasukan ras manusia penuh semangat dan kegembiraan. Para prajurit itu sepertinya telah disuntik darah ayam. Hasil pertarungan antara kedua belah pihak bisa dibayangkan. Dentang, 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 bentrokan senjata, ledakan seni dharma dan teknik rahasia, serta bentrokan para ahli menyatu menjadi gelombang suara memekakan telinga yang bergema tanpa henti di langit malam. Jitiansing berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Melihat tentara manusia menyerang dengan gagah berani namun masih menderita banyak korban, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun ras iblis tidak memiliki panglima atau panglima dan semangat mereka sangat rendah, mereka tidak kehilangan kemampuan bertarung. Dalam situasi putus asa ini, ras iblis menjadi semakin ganas. Mereka lebih suka bertarung seperti binatang yang dikurung daripada mundur dengan mudah. Pasukan ras manusia harus membunuh 10.000 tentara ras iblis, yang berarti 3 hingga 4.000 korban jiwa. Ini bukanlah kabar baik. Oleh karena itu, Jitiansing harus bertindak secara pribadi untuk mempercepat pembantaian pasukan ras iblis. Petir ilahi lima warna. Jitiansing melambaikan tangan kirinya dan lengan bajunya berkibar, mengirimkan pilar petir yang memenuhi langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan pilar petir lima warna mendarat di tengah-tengah pasukan ras iblis dengan ledakan yang memekatkan telinga. Seketika, gunung naga ikan yang bobrok itu benar-benar hancur oleh petir surgawi, runtuh menjadi hamparan tanah hangus dan reruntuhan yang luas. Puluhan ribu tentara ras iblis terbunuh di tempat oleh petir surgawi, berubah menjadi arang dan debu yang berserakan di antara reruntuhan. Hujan api meteor. Jitiansing membentuk mantra dengan tangan kanannya, mengarahkan kekuatan bintang dan api surgawi di sembilan surga untuk membombardir pasukan ras iblis. Segera, ratusan meteor yang mempesona, disertai api surgawi berwarna merah, menghujani dari langit. Suara mendesing. Ledakan, ledakan, ledakan. Segala sesuatu dalam radius 200 mil berubah menjadi lautan api. Meteor-meteor tersebut membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di tanah, mengirimkan asap dan debu ke udara. Runtuhan gunung naga ikan yang runtuh diledakkan di tempat. 300 ribu tentara ras iblis lainnya dibakar menjadi abu di lautan api, mati tanpa mayat utuh. Pasukan ras iblis benar-benar ketakutan. Kemarahan dan niat membunuh mereka telah hilang. Jitiansing berdiri di langit malam seperti dewa. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa menimbulkan bencana yang bisa menghancurkan dunia. Bagaimana mereka bisa terus berjuang? Jika mereka menunda lebih lama lagi, Jitiansing mungkin dapat menggunakan beberapa gerakan lagi untuk menghancurkan segalanya dalam radius 1000 mil. Pada saat itu, bahkan 3 atau 5 juta tentara ras iblis tidak akan cukup untuk dibantai, apalagi 1 juta. Orang ini bukan lagi manusia. Dia adalah dewa. Dewa pembunuh yang paling menakutkan. Segera, pasukan ras iblis mulai runtuh. Mereka melarikan diri ke utara dengan panik. Tekanan terhadap pasukan manusia telah berkurang secara signifikan. Mereka langsung bersorak kegirangan dan mengejar para prajurit ras iblis. Jitiansing melihat kedua pasukan itu bercampur dan tidak cocok lagi baginya untuk melepaskan gerakan kuat, jadi dia berhenti. Lagi pula, hanya sekitar 400 ribu tentara ras iblis yang tersisa setelah pembantaiannya, dan mereka semua adalah sisa-sisa tentara yang kalah. Membiarkan 600 ribu tentara manusia mengejar tentara ras iblis pasti akan menghasilkan kemenangan telak. Dia berdiri di langit malam dengan tangan di belakang punggung, diam-diam mengamati medan perang dan menunggu pertempuran berakhir. Setelah 2 jam penuh, pertempuran akhirnya berakhir. 300 ribu tentara ras iblis lainnya dibunuh oleh pasukan manusia. Seluruh kam ras iblis dihancurkan dengan tanah dan hancur total. Hanya 80 ribu tentara ras iblis yang tersisa. Mereka berpencar menjadi puluhan kelompok kecil dan melarikan diri ke pegunungan di utara. Jitiansing mengirimkan dua jenderal, masing-masing memimpin 50 ribu tentara untuk mengejar tentara ras iblis. Pasukan manusia yang tersisa tetap berada di medan perang. Mereka tidak hanya harus membersihkan medan perang, tetapi mereka juga harus merawat para prajurit yang terluka. Setelah selesai, mereka dapat kembali ke Star Falvalli. Ini akan memakan waktu 2 jam lagi. Jitiansing tidak mau menunggu, jadi dia menyerahkan masalah ini kepada 4 jenderal. 2128 Setelah meninggalkan medan perang, Jitiansing terbang di langit malam sambil memikirkan rencana selanjutnya. Barak gunung ikan naga telah dihancurkan dan Chang Yu telah dibunuh olehnya. Panglima wilayah utara telah meninggal dan tidak ada Dimensage yang menjaga tempat itu. Sekarang, hanya ada dua barak dan beberapa benteng di luar lembah bintang jatuh dan dua juta pasukan suku iblis. Masih ada tiga juta pasukan suku iblis di barak dan benteng di luar Sirius Pas. Selama dia membunuh lima juta pasukan suku iblis, perang di wilayah utara akan berakhir. Bahkan jika masih ada pasukan suku iblis yang tersisa, mereka tidak akan mampu menimbulkan banyak ancaman. Tanpa disadari, Jitiansing berada 2000 mil jauhnya dari gunung ikan naga. Saat itu adalah saat paling gelap dalam sehari, tepat sebelum fajar. Dia terbang di atas pegunungan yang luas dan masih memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suara wanita yang tajam dan menyenangkan terdengar di langit malam. Ho Ho, panglima tertinggi Ji yang tak terkalahkan telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Suara yang tiba-tiba itu membuyarkan lamunan Jitiansing. Dia segera berhenti dan mengangkat alisnya sambil menatap langit malam di depannya. Ribuan meter jauhnya di langit malam, ada seorang wanita berpakaian emas yang sangat cantik. Wanita itu tinggi dan cantik. Temperamennya mulia dan centil dan dia penuh aura menawan. Dia berdiri di langit malam dengan anggun dan mahkota burung finiks di kepalanya bersinar terang. Gaun emas panjang tergantung di belakangnya dan berayun lembut tertiup angin malam, membuatnya tampak halus. Sayangnya, dia memandang Jitiansing dengan senyuman dingin dan kata-katanya sinis. Jitiansing melihatnya dan mengerutkan kening. Ekspresi keheranan melintas di matanya. Wanita ini, kenapa dia terlihat begitu familiar? Aura jiwa spiritualnya juga familiar. Apakah dia dari suku canu? Alam bela diri sage? Mungkinkah itu dia? Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing. Hanya dalam satu tarikan napas, dia mengenali wanita itu. Dia adalah pemimpin suku canu, Permaisuri Tantai. Namun, meskipun hati Jitiansing bergetar, dia tetap tenang di permukaan dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia memandang Permaisuri Tantai dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Permaisuri Tantai memandangnya dengan penuh arti sejenak, lalu berpura-pura menawan dan berkata sambil tersenyum, Permaisuri ini adalah warga kerajaan Matahari Merah. Saya ingin menyambut kembalinya Marsikalji yang penuh kemenangan. Siapa sangka Marsikalji akan terluka parah dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bahkan meninggalkan ratusan ribu tentara dan melarikan diri kembali sendirian. Eh iya, sulit dipercaya kalau Marsikalji yang tak terkalahkan benar-benar punya waktu ketika dia harus melarikan diri. Permaisuri Tantai berpura-pura menyesal, tetapi ekspresi dan nada suaranya penuh dengan rasa puas diri dan ejekan yang tidak terselubung. Jitiansing terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia menunduk dan memandang dirinya sendiri. Baru pada saat itulah dia menyadari. Ternyata pada pertarungan sebelumnya, jubah putihnya berlumuran darah dan sudah lama berubah menjadi hitam keunguan. Dia tampak agak sedih. Jadi begitu, ucapnya dalam hati, pada dasarnya menebak-nebak tujuan kunjungan Permaisuri Tantai. Namun dia tidak menjelaskannya. Dia memandang Permaisuri Tantai dengan tenang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, jadi, kamu sengaja menungguku di sini untuk menertawakanku atau membunuhku. Permaisuri Tantai berpura-pura tertegun sejenak, memandangnya dengan bingung dan bertanya dengan penuh kasih sayang, mengapa Marsikal Ji menganggap Permaisuri ini sebagai orang seperti itu. Permaisuri ini tidak sabar untuk mencintaimu, bagaimana aku bisa membunuhmu. Mendengar kata cinta kamu, Jitiansing secara naluriah merasa jijik dan mengerutkan kening dengan wajah dingin. Tolong bersikaplah bermartabat, Ben Suai dan kalian Ah! Permaisuri Tantai berseru kaget dan bertanya dengan tidak percaya, Marsikal Agung Ji, apakah kamu benar-benar tidak ingat Permaisuri ini? Seribu tahun yang lalu, Permaisuri ini adalah wanita yang paling Anda cintai. Pada saat itu, Anda memegang Permaisuri ini di telapak tangan Anda dan merawat saya dengan segala cara yang mungkin. Anda tidak sabar untuk memegang Permaisuri ini di mulut Anda. Permaisuri Tantai memegangi dadanya dengan kedua tangan, dengan ekspresi sakit hati. Matanya yang jernih penuh kabut, dan dia tampak seperti hendak menangis. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya karena tidak tahu malu. Namun, dia menebak niat Permaisuri Tantai dan hanya bisa tetap tenang dan menahan diri. Dia menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan berkata, Kamu salah orang, Ben Suai belum berusia 30 tahun. Untuk wanita sepertimu yang telah hidup lebih dari seribu tahun, Ben Suai tidak bisa terikat secara emosional denganmu. Rasa Ben Suai tidak terlalu berat. Permaisuri Tantai dipermalukan olehnya, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia malah merasa lebih bersalah. Dua garis air mata jernih keluar dari matanya dan mengalir di pipi putihnya. Kenshin, kamu pria tak berperasaan, apakah kamu benar-benar kehilangan ingatan dan melupakan Permaisuri ini? Anda pernah berkata bahwa Permaisuri ini adalah hati Anda, mata Anda, Xiao Tian Tian yang paling Anda cintai. Kita pernah bersumpah pada matahari dan bulan bahwa kita akan bersama selamanya. Ekspresi dan nada bicara Permaisuri Tantai sangat nyata, seolah dia benar-benar patah hati dan terluka oleh cinta. Ji Tian Xing merinding di sekujur tubuhnya. Karena tidak tahan, dia berteriak marah dengan wajah hitam, cukup. Tutup mulutmu. Tantai Sianer. Kursi ini akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, baik di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, atau di kehidupan selanjutnya, kursi ini tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Anda boleh saja tidak tahu malu dan tidak punya keuntungan, tetapi kursi ini tidak suka dikaitkan dengan Anda, jangan sampai Anda merusak reputasi kursi ini. Tiba-tiba mendengar kalimat tersebut, air mata di wajah Permaisuri Tantai mengering dalam sekejap, dan kesedihan pun hilang dalam sekejap. Dia mengarahkan jarinya ke Jitiansing dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, bukankah kamu berpura-pura tidak mengenal Permaisuri ini? Akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Kenshin, Kenshin, Anda tidak mengharapkannya? Bukan. Setelah seribu tahun, Anda dan saya bertemu lagi. Jitiansing berkata dengan acu tak acu, tetapi ketika kita bertemu lagi, kamu masih belum berubah. Kamu masih tidak terkendali dan menjijikkan seperti sebelumnya. Tawa Permaisuri Tantai berangsur-angsur berhenti, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap Jitiansing dengan kebencian. Dia berjalan perlahan menuju Jitiansing dan berkata dengan suara dingin, Kenshin. Permaisuri ini memiliki perasaan yang mendalam padamu, dan telah tergila-gila padamu selama ratusan tahun. Agar bisa bersamamu, Permaisuri ini bahkan tidak takut diejek oleh dunia dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya ke pelukanmu. Tapi kamu, bagaimana Anda memperlakukan Permaisuri ini saat itu? Dan bagaimana kamu mempermalukan Permaisuri ini di depan semua orang, mungkinkah kamu sudah lupa? Bagaimana bisa ada orang yang tidak berperasaan dan berdarah dingin sepertimu di dunia ini? Sekarang setelah kamu bangkit dari kematian dan memulai kembali, kamu masih sangat tidak berperasaan ketika melihat Permaisuri ini lagi. Bahkan jika kamu telah dilahirkan kembali, apakah kamu masih tidak memiliki perasaan terhadap Permaisuri ini? Jitiansing menatapnya dengan wajah dingin dan berkata dengan tegas, tentu saja tidak. Hahaha, Permaisuri Tante mencibir dengan wajah penuh ejekan pada diri sendiri. Sambil berjalan ke arahnya, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan gaun emasnya. 2129 Di bawah sinar bulan yang kabur, angin malam terasa dingin. Gaun emas Permaisuri Tante menjuntai hingga ke pinggangnya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dan lembut. Kain kasa putih tipis membungkus dadanya, tapi tidak bisa menutupi puncak yang mengjulang tinggi. Menghadapi pemandangan yang begitu menggoda, Jitiansing masih acuh tak acuh. Dia menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tante Sianer, kamu tahu jawabannya, mengapa kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Permaisuri Tante datang di depannya dan berhenti sepuluh langkah darinya. Seringai mencela diri sendiri di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kebencian dan kemarahan. Dia memelototi Jitiansing dan berteriak dengan dingin, kamu bahkan tidak berani menatapku. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Ada banyak sekali pria di dunia yang terobsesi denganku, hanya kamu yang begitu meremehkanku. Jitiansing berkata dengan tenang, tidak peduli betapa cantiknya kulitnya, itu hanyalah kerangka berwarna merah muda. Hanya pria dangkal dan bejat yang akan terpesona olehmu. Ada banyak sekali pria di dunia ini, bagaimana mereka bisa tergila-gila padamu? Itu hanya imajinasimu. Terlebih lagi, Anda telah hidup selama ribuan tahun, dan untuk mengembangkan teknik wanita terpesona, Anda telah menyedot banyak pria hingga kering. Sepasang lengan batu giok untuk ditiduri ribuan pria, dua bibir merah untuk dicicipi puluhan ribu pria. Selama mereka pria bersih, mereka tidak akan menyukai Anda. Permaisuri Tante menatap Jitiansing dengan mata terbelalak. Setelah tertegun sejenak, dia tiba-tiba tertawa. Sepasang lengan batu giok untuk ditiduri ribuan pria, dua bibir merah untuk dicicipi puluhan ribu pria. Hahaha. Jadi begitulah adanya. Permaisuri ini akhirnya mengerti. Apakah ini alasan mengapa Anda meremehkan dan mempermalukan permaisuri ini? Lalu bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan? Saya memang telah mengembangkan teknik wanita terpesona dan menelan esensi dan kekuatan puluhan ribu pria. Tapi pria yang benar-benar berhubungan seks dengan ku tidak lebih dari sepuluh. Dan mereka semua adalah penguasa terkenal, semuanya Marsial Saint terkenal. Jitiansing masih memejamkan mata dan berkata tanpa ekspresi, sepuluh, seratus, atau seribu, apa bedanya? Anda tidak perlu memberitahu saya apapun karena itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tantai Sian, Er, aku akan memperjelasnya lagi malam ini. Saya harap Anda bisa menghargai diri sendiri dan tidak membuat kesalahan lagi. Hehehehe, permaisuri Tantai mencibir sambil mengenakan gaun emasnya dan mengencangkan kerahnya. Alangkah baiknya, jangan membuat kesalahan. Kenshin, kamu masih sama seperti dulu, dingin dan tidak berperasaan, keras kepala seperti batu. Sebelum malam ini, hati permaisuri ini telah melunak dan aku ragu apakah aku harus datang menemuimu atau tidak. Namun permaisuri ini masih belum mau menyerah. Permaisuri ini masih menyimpan sedikit harapan, berpikir bahwa Anda mungkin berubah pikiran setelah dilahirkan kembali. Jika ingatanmu masih belum pulih, permaisuri ini akan dengan sepenuh hati melindungimu dan melayanimu dengan sepenuh hati. Sekarang, sepertinya permaisuri ini terlalu memikirkan banyak hal lagi. Nada suara permaisuri Tantai menjadi semakin dingin. Rupanya, dia sudah benar-benar menyerah dan tidak lagi memiliki ilusi apapun. Jitiansing membuka matanya dan menatapnya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, bagus kalau kamu bisa mengerti. Kenapa menggangguku lagi? Mulai sekarang, kami tidak akan melakukan apapun satu sama lain. Jangan muncul di hadapanku. Selamat tinggal. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah permaisuri Tantai dan hendak pergi. Permaisuri Tantai mencibir, hehehehe, kamu benar-benar percaya diri dan naif. Apakah menurut Anda permaisuri ini datang kepada Anda malam ini hanya untuk berhubungan kembali dengan Anda? Mustahil, Anda telah menyakiti permaisuri ini terlalu dalam dan saya sangat malu dan terhina. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Saat itu, permaisuri ini ingin membalas dendam padamu, tetapi kekuatanmu terlalu tinggi dan kamu naik ke alam atas. Sekarang setelah Anda berkultivasi dari awal dan kekuatan Anda sangat lemah, ini adalah kesempatan besar bagi permaisuri ini untuk membalas dendam. Tapi jangan khawatir, permaisuri ini tidak akan pernah membunuhmu. Permaisuri ini akan membiarkanmu hidup dengan baik, jadilah mainan anak permaisuri ini, berlutut di kakiku setiap hari, dan cium jari kakiku. Begitu suaranya turun, permaisuri Tantai tidak lagi menyembunyikan niatnya. Telapak tangannya menonjol seperti kilat, dan sinar merah muda melesat ke arah Jitiansing. Cahaya merah jambu adalah kekuatan khusus dari seni enchantress, yang memiliki efek merayu jiwa. Setelah terkikis oleh cahaya merah jambu, seseorang akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi boneka di bawah kendali permaisuri Tantai. Hehehe dot aku sudah mengira kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jitiansing sudah bersiap, dia mencibir dengan jijik dan menembakkan api bintang yang menyelaukan ke arah permaisuri Tantai. Ledakan. Cahaya bintang dan cahaya merah muda bertabrakan, dan suara gemuruh meletus. Langit malam dalam jarak beberapa ratus mil bersinar, dan bumi bergetar hebat. Keduanya berimbang, dan tak satu pun dari mereka yang unggul. Wajah permaisuri Tantai langsung berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Sial. Kekuatanmu telah pulih begitu cepat, dan kamu telah melampaui alam Marsial Sage peringkat 6. Jitiansing terkeke, kamu salah. Saya baru saja menerobos ke alam Marsial Sage malam ini. Anda seharusnya melihat penglihatan surgawi lebih awal, bukan? Itu tidak mungkin. Permaisuri Tantai tidak dapat mempercayainya, dan dia berteriak kaget, kamu telah membunuh dua Sage Iblis sejak lama, jadi kamu pasti sudah mencapai alam Marsial Sage sejak lama. Terlebih lagi, kamu baru saja menerobos ke alam Marsial Sage, jadi bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Jitiansing berkata dengan tenang, jangan lupa siapa saya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Tubuh permaisuri Tantai bergetar, dan dia tersadar, bergumam pada dirinya sendiri, ya. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Anda adalah Kenshin yang terkenal, Raja Abadi Galaksi. Namun, masih terlalu dini bagi Anda untuk berbangga. Saya baru saja menguji Anda, dan saya bahkan belum menggunakan 70 persen kekuatan saya. Aku sudah bilang kalau aku akan menjadikanmu hewan peliharaanku malam ini, dan kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, permaisuri Tantai membuat serangkaian segel tangan dan dengan cepat membentuk segel misterius. Hujan bintang surgawi, pesona menggoda jiwa. Mengikuti teriakan dinginnya, langit malam di sekitar Jitiansing segera menyala dengan cahaya merah jambu yang membubung ke langit. Astaga! Dalam sekejap mata, cahaya merah muda membentuk perisai cahaya yang menutupi radius 300 mil, menutupi seluruh area. Di sekitar Jitiansing, empat wanita muncul begitu saja. Tingginya sekitar 100 kaki, dan mereka mengenakan rok pendek. Semua wanita ini 70 persen mirip permaisuri Tantai. Penampilan mereka penuh pesona eksotik. Mata jernih mereka menawan, dan memancarkan pesona yang memabukkan. Keempat wanita itu bertubuh langsing dan montok seperti buah persik. Mereka begitu lembut sehingga sepertinya air akan keluar darinya. Mereka hanya mengenakan penutup dada dan rok sangat pendek yang terbuat dari kain kasa putih bening. Dari waktu ke waktu terlihat beberapa adegan menggoda yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Perisai cahaya merah jambu yang besar ini adalah kahlian unik permaisuri Tantai, alam ekstasi. Di dalamnya, jiwa spiritual seseorang akan diserang kapan saja, dan seseorang tidak akan dapat berkonsentrasi. 2130 Kekuatan penghisap jiwa yang tak terlihat diam-diam menyerang tubuh Ji Tian Xing, menyebabkan pikirannya terganggu. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb untuk membungkus jiwa ilahinya agar pikirannya tetap jernih. Pada saat yang sama, lengan permaisuri Tantai berkibar saat dia menari dengan dua pita warna-warni di tangannya, memercikkan cahaya menyelaukan yang menutupi langit. Ji Tian Xing segera mengeluarkan pedang pemakaman surga dan menggunakan ilmu pedang uniknya untuk melawannya. Pedang matahari yang menghancurkan. Burial of Heaven Swat langsung menusuk ratusan lampu pedang, membentuk susunan pedang misterius dan menusuk cahaya menyelaukan di seluruh langit. Bang! 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 Dalam serangkaian suara yang teredam, cahaya pedang dan cahaya menyelaukan warna-warni meledak di saat yang bersamaan, berubah menjadi hujan pecahan yang tersebar di lapangan. Pada saat ini, keempat iblis cantik bergegas mendekat dan mengepungnya. Mereka masing-masing memegang pedang, seruling giyok, cambuk panjang, dan dua pedang, menebas Ji Tian Xing. Dengan setiap gerakannya, kerudung putih tipis itu berkibar, memperlihatkan pemandangan memerah yang membuat orang tidak bisa melihat secara langsung. Jika itu adalah seorang bejat yang bejat, itu akan memanjakan mata. Sayangnya, Ji Tian Xing bukanlah seorang yang bejat dan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia hanya menutup matanya, menggunakan telapak naga langit dengan tangan kirinya dan selusin lampu pedang dengan tangan kanannya untuk menahan pengepungan empat iblis cantik. Bang, 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 dentang, dentang. Semburan cahaya pedang bertabrakan dan suara benturan senjata keluar, dan keempat iblis cantik semuanya dikirim terbang oleh Ji Tian Xing. Mereka tidak menjerit kesakitan atau menjerit, tetapi mengeluarkan hembusan nafas yang gemetar dan rasa genit, yang sangat memuakkan. Ji Tian Xing memelototi permaisuri tantai dengan ganas dan memarahi dengan wajah hitam, Tante Sianer, kamu benar-benar tidak punya dasar menggunakan tipuan kotor seperti itu. Permaisuri tantai mengibaskan pita warna-warninya untuk mempercepat serangan sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pria mana yang tidak bejat. Bukankah ini yang kamu inginkan? Jika Anda ingin melihatnya, nikmati saja. Mengapa menyembunyikannya? Tidak tahu malu, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan memarahi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, semakin marah dia, permaisuri tantai semakin bahagia. Saat melawan Ji Tian Xing, dia meliriknya dengan genit dan berkata dengan nada menawan, Empat wanita cantik itu bukanlah ilusi, mereka adalah pelayan perempuan terpercaya yang telah saya kembangkan dengan cermat selama ratusan tahun. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Ayo cari gua dan biarkan permaisuri ini dan keempat gadis pelayan melayanimu dengan baik. Kami berdua mahir dalam seni wanita terpesona. Ditambah dengan fisik istimewa kami, saya jamin Anda tidak akan bisa melepaskan diri dari ekstasi. Wajah Ji Tian Xing menjadi gelap, dan dia memarahi dengan dingin. Tantai Sianer, apakah kamu memiliki rasa malu? Pikiran Anda dipenuhi dengan pikiran tentang pria dan wanita yang sedang melakukan hubungan seksual. Alih-alih merasa malu, Anda malah bangga karenanya. Benar-benar membuka mata. Senyuman di wajah permaisuri tantai semakin cerah saat dia berkata dengan cara yang menggoda. Saat itu, kamu begitu tinggi dan perkasa sehingga kamu bahkan tidak melirikku sedikitpun. Bahkan jika permaisuri ini berlutut di depan Anda dan memohon untuk menjadi pelayan pribadi Anda tanpa status apapun, Anda tetap akan menolak. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Bahkan jika kamu dipermalukan oleh permaisuri ini, tidak peduli betapa marahnya kamu, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Hahaha, menarik sekali, memuaskan sekali. Permaisuri ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku hanya ingin segera menangkapmu, mengubahmu menjadi anak kesayangan, dan kemudian menemukan cara untuk memanjakanmu. Jangan khawatir, permaisuri ini punya banyak trik. Bahkan jika saya memanjakan Anda selama 10 tahun dan Anda tidak bangun dari tempat tidur, tidak akan ada posisi yang berulang. Ji Tian Xing benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia telah berperang dan membunuh puluhan ribu musuh sepanjang hidupnya. Dia telah mengalami puluhan ribu pertempuran dan membunuh jutaan musuh. Dia secara pribadi telah mengalami segala macam pemandangan berbahaya, seperti gunungan pedang, lautan api, sungai darah, dan api penyucian. Hanya pertarungan ini yang begitu spesial. Ini adalah pertarungan paling erotis, canggung, dan tak bisa berkata-kata dalam hidupnya. Tidak peduli apakah itu musuh yang jahat dan licik atau musuh yang ganas dan sombong, dia punya cara untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Hanya wanita seperti Tante Sian R, yang tidak memiliki keuntungan dan bahkan lebih tidak tahu malu, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Tante Sian, R dilahirkan untuk menjadi iblis wanita yang tidak terkendali dan menggoda. Setiap tatapan matanya dan setiap kata yang dia ucapkan diwarnai dengan rona merah jambu. Orang normal tidak bisa berkomunikasi dengannya dengan baik. Jitian Singh tidak hanya menutup matanya, tetapi dia juga tidak repot-repot berbicara dan melancarkan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan akal sehatnya untuk menjelajahi seluruh wilayah ekstasi, bertarung dengan permaisuri Tantei dan empat wanita cantik. Di bawah penyelidikan akal ilahi, permaisuri Tantei dan keempat wanita cantik semuanya adalah kerangka putih, tanpa rasa keindahan sedikitpun. Bahkan jika permaisuri Tantei terus mengucapkan kata-kata cabul yang membuat orang tersipu dan mengeluarkan beberapa hembusan nafas dari waktu ke waktu, dia menutup telinga terhadap hal itu. Hanya dalam waktu seratus nafas, kedua belah pihak bertarung dalam seribu gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Jitian Singh sangat terkepung, tapi dia juga tidak terluka. Permaisuri Tantei telah mengambil inisiatif, menyerang seperti badai, tetapi dia masih belum bisa unggul. Adapun empat wanita cantik, mereka dikirim terbang lagi dan lagi oleh Jitian Singh, menambahkan beberapa luka lagi di tubuh mereka, dan darah merah tua mengalir keluar. Namun mereka tidak merasakan sakit sama sekali, dan menutup mata terhadap luka mereka, dengan putus asa mengepung Jitian Singh. Jitian Singh mengetahui bahwa permaisuri Tantei telah berbohong kepadanya. Mereka sama sekali bukan empat pelayan perempuan, juga bukan manusia yang hidup, melainkan empat boneka yang dimurnikan dengan metode rahasia, mirip dengan senjata ajaib. Namun, keempat keindahan ini dimurnikan dengan sangat indah dan seperti aslinya. Setelah kedua belah pihak bertarung selama lebih dari selusin gerakan, Jitian Singh dengan tegas memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan keahlian uniknya. Pedang pemakaman surga Dia berteriak dingin, memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dan menusuk ke langit dengan seluruh kekuatannya. Astaga! Cahaya hitam melesat ke langit seolah menembus langit. Teknik pedang ini adalah jurus terakhir dari sembilan pedang penguburan surga, dan juga jurus yang paling kuat. Pada saat berikutnya, berkas cahaya hitam pekat menembus penghalang cahaya merah muda dan meledak dengan ledakan yang menggelegar. Kabum! Sebuah lubang besar langsung menembus penghalang cahaya merah muda raksasa, dan retakan mulai muncul di sekelilingnya. Wilayah ekstasi Permaisuri Tantai, yang dia banggakan, tertusuk oleh pedang Jitiansing. Ketika domainnya rusak, dia juga mendapat serangan balik. Tubuhnya langsung menegang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing membentuk teknik pedang dengan kedua tangannya dan menampilkan teknik pedang unik lainnya. 10.000 pedang kembali. Setelah teriakan dinginnya, puluhan ribu retakan langsung muncul di langit suram di atas. Di luar kehampaan, kekuatan bintang tak berujung terkondensasi menjadi puluhan ribu pedang berbintang raksasa, mengalir melalui celah-celah. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu pedang berbintang jatuh seperti hujan meteor. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang berbintang semuanya mengenai perisai cahaya merah muda, dan suara keras mengguncang sembilan langit. Sebanyak lebih dari 5.000 pedang berbintang runtuh di tempat, dan berubah menjadi cahaya bintang yang menerangi langit malam. Perisai cahaya merah muda dalam radius 300 mil juga hancur total dan terkoyak. Permaisuri Tante menggunakan seluruh kekuatannya untuk merapal mantra, mengendalikan domain ekstasi untuk menahan pemboman 10.000 pedang. Tapi dia gagal pada akhirnya dan tidak bisa memblokirnya. Terima kasih telah menonton!